Pemirsa TNI Polri bersama pemerintah kota Cimahi membagikan 3.000 masker kepada masyarakat di sejumlah pasar dan jalan-jalan di kota Cimahi. Hal tersebut sekaligus untuk mengingatkan masyarakat agar terus menerapkan protokol kesehatan mengingat tren terkonfirmasi COVID-19 kembali naik di Cimahi. Meski sudah dilakukan himbauan, masih saja ada masyarakat yang tidak mewakili protokol kesehatan. Menyikapi hal tersebut, Polres Cimahi bersama Kodim 0609 Cimahi dan pemerintah kota Cimahi menyalurkan 3.000 masker kepada masyarakat di sejumlah pasar tradisional dan jalan-jalan di kota Cimahi. Selain membagikan masker, Kapolres Cimahi dan DIM 0609 dan pemerintah kota Cimahi pun mengingatkan kepada masyarakat agar terus menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Menarik dalam kegiatan tersebut, Polwan di Polres Cimahi memberikan poster-poster himbauan dengan bergambar unik agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Cimahi beserta dengan kota Malia Cimahi, pahali kota dan juga pada DIM, saya sebagai Kapolres, turut membawa anggota Polsek, Kapolsek, dan Ramil, dan juga Camat. Kita keliling di wilayah hukum pada Cimahi, terutama sekarang di wilayah kota Cimahi, ke pasar-pasar, di pinggir jalan, dan juga sekarang kita di tempat pasar rumpah ini. Tujuan kita adalah membagi-bagikan masker dan juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, untuk kesekian kalinya, Polres Cimahi kembali menurunkan mobil water cannon untuk menyemprotkan disinfektan di sejumlah jalan-jalan utama di kota Cimahi.